Bertempat di Maklo Lantama 4 Tanjung Pinang pada 5 November selasa pagi dilaksanakan upacara para deserah terima jabatan Komandan Yon Marhan Lan 4 dari Komandan Pasmar 1 Brikjen, TNI Marinir Nur Alam Syah kepada Mayor Marinir Hafidh Indrawan. Upacara para deserah terima jabatan Komandan Batalion Marinir Pertahanan Lantama 4 dari Komandan Pasmar 1 Brikjen TNI Nur Alam Syah kepada Mayor Marinir Hafidh Indrawan berlangsung dengan hikmat dan digelar pada selasa pagi 5 November 2019 di Maklo Lantama 4 Tanjung Pinang. Upacara tersebut dihadiri oleh Wadan Lantama 4 Tanjung Pinang, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Perwakilan dari Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, Unsur FKPD, serta para perwira Bintara dan Tantama Yon Marhan Lan 4 Tanjung Pinang. Peserta upacara juga diikuti oleh beberapa instansi terkait diantaranya Kepolisian, Beacukai Tanjung Pinang, Sar Tanjung Pinang. Pada upacara para deserah terima jabatan ini, bertindak selaku inspektor upacara yakni Komandan Pasmar 1 Brikjen TNI Marinir Nur Alam Syah Pada sambutan Komandan Pasmar 1 Brikjen TNI Marinir Nur Alam Syah menyampaikan beberapa pesan penting untuk Komandan Yon Marhan Lan 4 yang baru. Di antaranya tanamkan sikap disiplin, kebanggaan dan kehormatan dalam mewujudkan kualitas moral dan sikap yang taat, sapta, marga dan sumpah prajurit. Bahwa saya, untuk diangkat para jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, Bersirat mem kilometer 2 brom atau sIKAP Bersirat memperoleh jumlah mati maupun tidak langsung. Bersirat memperoleh jumlah mati. Bersirat memperoleh jumlah mati. Bersirat memperoleh jumlah mati. Bersirat hidangan dari posisi tempat yang diangkat pada polis gabatan. Bersirat hidangan dari pilihan, tempah hasil kualitasguh. Bersirat hidangan dari persiapan yang diperoleh jumlah mati per payatan yang suka. Kepala laburnya lipat memperoleh halaman dari nilaiällen 4. Dan siap disiplin, seperti jantung, bahwa 3-7. Hormat hidangan dari nilai��un. Yang merupakan satuan pelaksanaan di jajaran Pasmar 1 yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pertahanan pangkalan dan nyangkatan laut serta melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok lantaman 4 Tanjung Pinang. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.